Ya Rabbi bil-musbafah Balik maqasidana Wafir lana mamabah Ya wa si'alika Ini sifat dan rahmat, artinya apa? Kalau panjang dengan pijin tahu Di tubuh kita ini penuh dengan jinn dan sihir Lihat Seberapa dekat kita dengan Al-Quran Semakin jauh dengan Al-Quran Maka Semakin banyak Jinn dan setan di tubuh kita Ini rumus Semakin dekat kita kepada Al-Quran Maka semakin dikit jinn dan setan di tubuh kita Ini rumus Kenapa demikian? Karena tidak bisa menentuh Al-Quran kecuali orang yang suci Tidak bisa disentuh Al-Quran itu kecuali orang yang bersih Masya Allah Haji Bersih Kamu harus punya wudu Megara Satu Kedua Arti daripada ayat ini Orang yang sering Menentuh Al-Quran itu orang yang bersih hatinya Dengarkan ini rumus Kalau orang yang jarang menyentuh Al-Quran Berarti dia tidak suci, tidak bersih Kotor sudah Dengarkan ini ayat Allah ini Luar biasa ini panahnya Makanya ketika Ada salah satu praktisi Yang Bertanya Gai Kenapa saya ini kok emosian, marah-marah Bahwa dia pingin mukul istri dan anak Kalau lagi emosi Ayo saya jawab Coba membuka halaman sekian Saya mau menjelaskan dia secara dalil Secara hujah Mau menunjukkan kepada dia Ini saya lihat ciri-cirinya ada kodam Maka saya mau menjawab secara dalil Saya akan tunjukkan halaman sekian Surat Al-Quran ayat 1-6 Yang berbicara tentang kodam Ketika dia membuka buku itu Dan sampai pada ayat itu Pak jarinya menyentuh ayat itu Tiba-tiba gemeter Karena ayat tadi itu Padahal baru menyentuh Gemeter dan dibuang Buku itu Dan dia jadi macan Nyerang saya Artinya apa? Ketika seseorang menyentuh Al-Quran Dan dia ada kotoran Kotoran itu sesuai karakternya dengan ayat tersebut Maka ayat tersebut menjadi sifat Penetralisir Reaksi Padahal penyenengan ketika baca Al-Quran Dengan khusus Halaman-perhalaman Terus dibaca Kemudian Ada ayat yang sesuai dengan penyakit di jiwamu Maka ayat itu akan menjadi sifat dan rahmat Tiba-tiba mata kamu Perih Tiba-tiba ngantuk perang Tidak bisa dilewatin Itu ayat tersebut Atau tiba-tiba keringetan Panas merinding Menggigil Tutup akhirnya Di situ penyakitmu Benar ini Makanya ketika ada orang bisa membaca Al-Quran halaman Perhalaman Lembar perhalaman Perlembar Sampai hatam Ini orang yang bersih Makanya Al-Habib Muhammad Jamanulil mengatakan Kalau hati ini bersih Maka dia tidak akan pernah kenyang Membaca Al-Quran Kenapa? Hatinya bersih Tidak ada jin Tidak ada setan Setan itu makhluk katar Tidak suci Tidak bisa menyentuh Yaitu Al-Quran Ilam Tuh Kecuali orang Yang disucikan oleh Allah Makanya orang yang ada cahaya Al-Quran Di hatinya Jangan pun dia mendekat Auranya itu sudah nyampe jauh Berkilo-kilo Ditakuti oleh jin dan setan Apalagi bayangannya Lebih ditakuti lagi Baunya saja sudah ditakuti Orang yang hatinya Ada cahaya Al-Quran Begitu Al-Quran ini Mujizat Al-Quran itu Akhlaknya Nabi Siapa yang bisa mengalakan Akhlaknya Nabi Allah saja memuji Akhlaknya Al-Quran Ribuan buku Tidak sebanding dengan Pujiannya Allah Kalau sudah menguji Siapa yang bisa menandingi Pujian Allah Apalagi Al-Quran itu Diamalkan Dibaca Bukan cuma sekedar dibaca Tapi diamalkan Nah Kalau ada orang Seperti itu Jika Panjirangan melihat Orang-orang yang rajin Membaca Al-Quran Cium tangannya Tabaruk sama dia Mau siapapun dia Cium tangannya Tabaruk sama dia Buruh kami Amin Taufik bin Abdul Gatir Rasagam Di mobil Ada Al-Quran Di rumahnya Di mihwab Ada Al-Quran Dibaca Setiap malam Seperti Tahajut Di pesawat Beliau baca Al-Quran